Halo people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan berperan sebagai seorang developer Yang akan memberikan suatu input mengenai bagaimana caranya Agar pengguna itu bisa top up kepada dompet digital Untuk menambahkan angka balance pada dompet tersebut Oke, nah disini kita akan lihat bahwa Sebentar ya Disini kita ubah warna dulu Developer saya akan menggunakan warna orange Oke, atau yellow ya Nah, developer ini dipertanyakan oleh business owner Dan juga oleh customer support Bahwa apakah kita bisa melakukan top up Melalui Indomaret, Alphamart, Gojek, atau GrabDriver Oke, karena kita seorang developer Kita harus tahu dong masing-masing dari ketiga tersebut Apakah mereka menyediakan sebuah API Disini kita perlu lihat ya Yang pertama adalah apakah mereka menyediakan API Jadi API ini adalah suatu fitur atau modul Dimana kita bisa menggunakan layanan dari ketiga platform tersebut Misalnya Indomaret ini bisa saja kita ajak kerjasama ya Karena mungkin dia punya API yang terhubung dengan dompet digital kita Tapi jika tidak ada API tersebut Maka akan sulit untuk kita melakukan integrasi kepada ketiga pihak tersebut Oke Nah, lalu yang kedua Itu selain API Kita juga perlu berpikir mengenai form apa saja Atau input apa saja Yang perlu disediakan untuk pengguna melakukan top up Misalnya disini kita tulis ya Pakai text saja Misalnya inputnya yang pertama itu adalah Nama Oke, ini 21 Nama Lalu misalnya Nama lengkap ya Nama Lalu 22 disini Kita kasih nomor HP Lalu 23 Bayar ya Apa amount atau total Seperti itu ya Karena jika kita tidak mengetahui Input seperti apa saja Yang perlu kita lampirkan disini Itu akan sangat sulit sekali bagi mereka Untuk memberikan layanan tersebut Oke Jadi pastikan kalian juga jelas ya Sebagai seorang developer Data-data atau input apa saja yang perlu di Berikan atau disediakan Dalam melakukan sebuah top up menggunakan API Oke Sebenarnya kalian sebagai seorang UX designer Tidak perlu terlalu paham akan hal ini ya Tapi ini saya karena orang developer juga Saya mengerti sedikit ya Jadi Kalian bisa pelajari juga Karena nanti Seorang UX designer Juga perlu membuat sebuah tampilan desain Pada aplikasi mobile Yang memberikan informasi Bahwa ketika melakukan sebuah top up Pastikan kalian memberikan nama Nomor HP dan juga Total top up atau amount Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!